Intro Ditemui saat kunjuan kerja spesifik ke provinsi daerah istimewa Yogyakarta baru-baru ini Anggota Komisi 3 DPRRI Muhammad Syafiee mengapresiasi Kinerja kepolisian dalam menangani kasus terorisme yang terjadi di gereja Latwina, Sleman, Yogyakarta beberapa waktu lalu Namun satu sisi Syafiee mempertanyakan dalam menetapkan status tersangka dianggap sebagai kasus terorisme Syafiee menilai tersangka bukan merupakan sindikat jaringan terorisme Syafiee yang juga ketua pansus rancangan undang-undang terorisme ini meminta kejelasan pemerintah dalam mengartikan kata terorisme Sifatnya hanya kriminal biasa tapi dilakukan di rumah ibadah bukan orang Islam Itu cepat sekali disebut sebagai teroris Padahal yang dialami oleh para ulama-ulama dan juga pelaku pembakaran-pembakaran masjid Sejauh ini belum ada yang disimpulkan sebagai teroris Kedepan ya memang harus ada definisi yang jelas Sebenarnya yang disebut teroris itu apa? Anggota Komisi 3 DPRRI Rizka Mariska menilai Yogyakarta merupakan salah satu kota dengan tingkat insiden intoleransi yang cukup tinggi dengan tingkat masyarakat yang majemuk Dirinya meminta aparat penegak hukum untuk dapat mensosialisasikan pemahaman tentang intoleransi Jadi kepolisian bukan hanya untuk sekedar menjaga kondusivitas wilayah Tapi dia juga harus bisa memberikan pemahaman kepada masyarakat Bahwa intoleransi itu adalah cikal bakal, radikalisme Radikalisme itu nanti akan kemudian berkembang menjadi terorisme Nah ini yang harus diketahui Dari Provinsi Yogyakarta Mario Hasiholan TVR Parlemen melaporkan Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton!